Jagung alus kisar, konten kali ini menarik Yang dia pun asal atau ada darah dari kisar Jangan skip video ini dan nonton sampai selesai Jadi di beta punya konten-konten sebelumnya Banyak basudara yang komen Kalau dia pun tete, dia pun nenek, dia pun bapak, dia pun mama Asal dari kisar Jadi ini teman-teman Beta lagi menuju ke rumah salah satu nenek Marganya Lerik pas di desa Kota Lama Jadi Antua itu ada jual jagung alus Jadi beta langsung balik di Antua punya rumah Kalau teman-teman basudara dong yang nonton video ini Kenal dengan nenek Lerik ini Teman-teman dong bisa komen di kolom komentar Jadi ini beta dibawa sama beta pun saudara Untuk beli jagung alus Karena beta mau bawa pulang di Ambon Karena katong orang kisar itu Kalau makan itu sepertinya ada yang kurang Kalau nasi atau bubur itu Sehingga dicampur dengan jagung alus Kayak begini Karena kondisi geografis yang ada di pulau kisar itu Dan juga kondisi tanah di sana Sehingga jagung ini menjadi salah satu Makanan pokok bagi masyarakat pulau kisar Jadi ini teman-teman Om Alerik ini punya jualan Biasa Antua jual di pasar rakyat Wonrili Yotowawa Daisuli Ini teman-teman mau beli tepung jagung Untuk buat waji Atau beli jagung alus Buat bikin bubur jagung Atau nasi jagung Teman-teman tinggal pilih sesuai dengan Teman-teman punya kebutuhan saja Kalau di pulau kisar Jagung alus begini Dijual itu pakai cupah Kalau teman-teman Saya ingin tahu cupah itu Bekas Susu kaleng itu Lalu dibuat cupah Dulu katong masih bisa dapat Harga jagung alus ini murah Tapi sekarang semua hal Khusus di kisar saja Jadi dulu itu katong bisa bali 2 cupah itu 5 ribu Kemudian dia pun harga naik 3 cupah 10 ribu Dan waktu beta bali ini Dia sudah jadi 1 cupah 5 ribu Teman-teman Karena permintaan Dan peminat Jagung halus Dari kisar ini semakin banyak Jadi harga jagung halus ini juga Semakin hari Semakin mahal Ini teman-teman Kalau nasi jagung ini Dia paling enak Kalau makan Pakai Tarutuk Kohu-kohu Silpa'u Pakai bia Dan segala macam Kalau orang kisar Maupun orang MBD Yang superna Makan Makanan ini Pasti don't know Akan punya nikmat Akan punya enak Batu kasih teman-teman Komen dulu Informasi buat teman-teman Kalau kata Masyarakat Di pulau kisar Setelah jagung Dipanen Dipicit Kemudian Dijemur Sampai kering Dan jagungnya itu Disimpan Di dalam drum Di beta puruma Di kisar Ada jagung Yang sudah disimpan Di dalam drum juga Tetapi beta Lupa Ambil dia Punya video Atau foto Tapi mungkin Penjelasan dari beta ini Sudah cukup jelas Nanti Jagung yang disimpan Di dalam drum itu Ketika Masing-masing keluarga Mau ambil Untuk Diolah menjadi makanan Baru nanti Diambil di dalam drum itu Katanya Kalau simpan jagung Di dalam drum Dia jadi lebih aman Dan lebih Tahan lama Ini teman-teman Bisa lihat Om Aleric Punya stok Jagung halus Yang sudah siap Sudah diukur Untuk nanti Dijual di pasar Atau Orang bisa datang Beli langsung di rumah Seperti beta Begini juga Ini teman-teman Bisa lihat Om Aleric Punya Wadah Atau tempat Untung Tampung Jagung halus Maupun Tepung jagung itu Dari Daun koli Di anyem Seperti ini Entah kenapa Orang tetua Dolo-dolo Itu paling kreatif Sekali Misalnya Dulu Belum ada Karung Mau berpergian Isi mangga Atau isi lemon Jeruk Itu Anyem lokar Dari Bambu Dan juga Dulu Belum ada Tempat-tempat Seperti Loyang ember Digunakan Bakul Seperti ini Jadi Teman-teman Bisa lihat Itulah Orang tetua Dolo-dolo Sekarang Mungkin Masih ada Yang membuat Barang-barang Seperti itu Tapi Sujarang Katong Jumpai Ini teman-teman Sambil Om Maleric Ukur Jagung Terus Beta ada Baca Rita Den Om Maleric Ternyata Om Maleric Ini juga Masih Batamang Dengan Beta Punya Nenek Jadi Teman-teman Itu tadi Sedikit Cerita Tentang 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 Berjalanan Beli Jagung Alus Di Desa Kota Lama Pulau Kisar Terima kasih Teman-teman Sudah Ikuti Beta Video Sampai Selesai Kalau Teman-teman Suka Dengan Beta Video Bantu Beta Untuk Follow Bagi Yang Belum Follow Jangan Lupa Like Jangan Lupa Comment Ketong Buat Video Tentang Apalagi Sukses Selalu Buat Ketong Tuhan Memberkati